Pemirsa, untuk membahas gempa Cianjur beberapa saat yang lalu, kita terhubung dengan Bapak Mudrik Erdaryono, selaku peneliti geologi gempa bumi dari BRIN. Halo, selamat sore Pak Mudrik. Selamat sore ya Pak. Terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami di Breaking News, MNC News. Pak Mudrik, kalau Anda lihat analisa Anda soal gempa yang baru terjadi di Cianjur saat ini seperti apa? Ya, jelas itu gempa dangkal, kedalaman 10 km, sesuatu yang sangat berusak. Dan dia berada di lokasi yang dengan wilayah yang sangat padat penduduk, sangat banyak pemukiman di sana. Jadi sesuatu yang sangat beresiko tinggi dan ternyata gempa itu menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Meskipun itu magnitudenya sangat kecil, tetapi dampak kerusakannya itu luar biasa besar karena memang padatnya penduduk di lokasi tersebut. Ya, meski magnitudenya kecil, namun dampak kerusakan cukup besar. Artinya guncangannya begitu besar seperti itu? Jadi gini, Mas. Jadi secara prinsip itu adalah magnitudenya kecil. Dia berada di dangkal, guncangannya terasakan kuat. Tapi faktor bangunan yang kualitasnya itu tidak mempersiapkan tahan gempa itu, itu yang menyebabkan kehancuran luar biasa. Jadi kalau kita lihat secara rinci, di setiap kerusakan-kerusakan itu ada rumah-rumah yang masih berdiri kokoh. Jadi itu menunjukkan bahwa ada bangunan yang tidak apa-apa dan ada bangunan yang rusak itu berarti permasalahannya itu adalah di struktur bangunannya itu. Itu yang jadi concern dari kejadiannya. Ini kalau selain dari analisis Pak Mudrik itu sendiri, ini ada 700 orang luka-luka dan 46 orang meninggal dunia. Kalau menurut Anda ini karena apa? Karena seperti Anda bilang tadi, karena fondasi bangunannya sudah tidak kuat, tidak kokoh, akhirnya menimpa. Para warga di sana seperti apa kalau Anda lihat? Oke, mungkin saya awam bahas ya di bidang ini. Tapi mungkin saya bisa menceritakan sendiri, saya adalah geologi gempa bumi, saya mempelajari sumber gempa buminya ini sendiri. Jadi kalau saya mempelajari sumber gempa buminya, di daerah ini jelas pernah terjadi gempa bumi berdasarkan catatan sejarah ketika zaman Belanda pernah berkuasa di Indonesia. Di sini pernah terjadi gempa pada tahun 1900 dan tahun 1800 dan sekian. Itu jelas bahwa di situ ada sumber gempa yang aktif, itu jelas. Bahwa di situ pernah terjadi gempa dan dia akan berulang di lokasi yang sama. Itu sesuatu yang jelas dihadap penstudi geologi gempa bumi yang ada saat ini. Nah, permasalahannya itu adalah ketika dia terjadi gempa, maka keuncangan akan menyebar segala arah. Bangunannya tidak siap menahan gempa, itu akan robo. Jadi kalau kita lihat magnitudenya 5,6, itu relatif termasuk yang umum terjadi di wilayah Jawa ini. Berarti setiap bangunan itu harusnya sudah mempersiapkan. Tapi ternyata banyak yang hancur dan sebagainya itu jelas bahwa kesiap-siagaan kita untuk struktur bangunan itu masih banyak yang perlu diperbaiki. Satu itu, yang kalau bagi diri saya sendiri sebagai agrogeologi, sebagai penelitian geologi gempa bumi, kami memahami bahwa banyak hal-hal yang kita belum ketahui. Tetapi kejadian ini jelas bahwa di sini ada bagian dari sesar aktif yang berada di Jawa Barat, di Cianjur ini, yang dia bergerak dan dia melepaskan energi dan menghasilkan gempa bumi. Itu sesuatu yang jelas di situ ada sumber gempa bumi yang ada di situ. Pak Mudrik, tadi Pak Rituan Kamil, Gubernur Jobar juga mengatakan Bandung juga dilanda gempa, sekitar 5 magnitudu. Apakah ini masih ada hubungannya di kelempengannya di Cianjur yang tadi siang terjadi? Oke, itu sesuatu yang sangat menarik. Apa hubungannya sesar lembang, apa hubungannya dengan sumber gempa yang di sini? Itu sesuatu yang kita harus teliti lebih dalam. Secara sayang saya bilang, kita belum bisa menemukan bukti bahwa ini mesti terjadi. Jadi kalau di Cianjur terjadi, maka di Bandung akan terjadi pula. Itu sesuatu yang itu. Tetapi dalam sebuah sistem besar, bahwa dia itu adalah sebuah sumber gempa, di situ ada sesar aktif lokasi ini sepanjang itu, itu sesuatu yang jelas. Bahwa di lembang ada, di Cianjur ini pun juga ada, dan di sepanjang pulau Jawa ini yang membelah di tengah-tengahnya itu ada sesar aktifnya. Jadi itu sesuatu yang jelas. Dan permasalahan utamanya itu adalah lebih rigid lagi, yaitu tepatnya di mana, jalurnya seperti apa, ini permasalahan knowledge, ilmu pengetahuan kita yang belum bisa mengidentifikasi dengan tepat lokasi-lokasi ini dengan bersama dengan baik. Oke. Pak Mudrik, ini pas cek gempa, ada 25 kali gempa susulan itu terjadi. Apakah ini bisa kemungkinan nggak sih, Pak Mudrik, apakah akan terjadi gempa kembali? Atau sebaliknya, akan semakin melemah? Oke, mungkin saya coba luruskan dulu. Konsepnya itu ada yang berbeda. Ada gempa susulan itu mungkin kita bisa bisa menjadi dua. Satu, gempa peluruhan. Jadi ketika gempa terbesar sudah lepas energi, maka dia akan menuju ke setimbangan baru. Ini ada gempa-gempa kecil yang akan mengikuti. Tapi dia jelas tidak lebih besar daripada gempa yang pertama. Ini kan gempa susulan peluruhan. Tapi ada juga yang gempa bumi, susulan yang men-trigger gempa lain lagi, sumber gempa lain lagi, akibat lepas energi di satu tempat, maka dia akan transfer ke lokasi sesar dan terdekatnya, dan dia bisa menimbulkan gempa besar lagi di lain tempat, di sumber lain-lain tempat. Itu sesuatu yang saat ini secara pengetahuan penelitian yang kita lakukan di sini, kita belum bisa menjawab dengan presisi itu. Yang singkat kata, kita waspada saja itu sesuatu yang lebih bijaksana. Pak Mudri, kalau sejauh ini di Indonesia, apakah kita punya alat pendeteksi atau tanda-tanda untuk mengetahui datanya gempa itu sendiri, punya nggak sih di Indonesia itu sendiri? Oke, permasalahannya bukan itu, Mas. Permasalahannya itu adalah gempa itu tidak bisa diperkirakan. Itu jelas. Tetapi kalau kita dengan presisi ya, kapan akan terjadi besok atau beberapa jam lagi itu, tidak ada alat yang mendeteksi seakurat itu. Tetapi kita memiliki pengetahuan untuk mencari tahu potensinya itu ada di mana saja, dan bentuk bukti potensinya itu seperti apa, itu pengetahuan kita sudah bisa mempelajari dengan detail semacam itu. Jadi namanya patahan atau sesar, jadi kita bisa mendeteksi bentukan sesar-sesarnya itu ada di mana saja. Tetapi kita punya keterbatasan di mana resolusi data yang saat ini ada untuk wilayah di Jawa ini, itu resolusinya kita memerlukan resolusi yang tinggi. Dan ketersediaan data resolusi tinggi itu, itu tidak banyak yang tersedia. Jadi itu beberapa bagian kita sudah tahu, beberapa bagian kita tidak tahu. Mungkin sebagian lebih besar bagian yang tidak tahu daripada bagian yang tahu. Oke, hari ini di Cianjur, kemarin beberapa saat yang lalu juga di Bandung juga ada gempa, sebesar di Mamakitutu juga. Ini artinya apakah Pulau Jawa Barat harus diwaspada, akan terjadi gempa kembali? Hemat saya, seluruh wilayah Indonesia, Jawa, Sumatera, Sulawesi, hingga Papua itu adalah lokasi di mana di situ ada batas tektonik, batas lempeng, di mana di situ ada jalur secara aktif. Jadi kita saat ini bisa mempelajari dengan baik potensi jalur-jalurnya itu ada di mana secara kasar. Tetapi kalau kita ingin mempelajari lebih rinci kapan dan akan terjadi, apakah ini men-trigger selanjutnya di lokasi yang terdekat, kita belum memiliki pengetahuan yang baik untuk menyatakan suatu koinsiden yang presisi bagus. Tetapi secara prinsip bahwa kita waspada itu sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau lokasi barusan terjadi di Cianjur ini, maka menurut saya seluruh wilayah Jawa, kita harus waspada semua, itu sesuatu yang harus selalu kita lakukan. Oke Pak Mudrik, tadi dari konferensi pers BMKG dan BNPB juga mengatakan bahwa kini getaran dinilai semakin melebah. Apakah artinya ini sudah aman untuk warga beraktifitas secara normal atau bagaimana Pak Mudrik? Oke, ya tadi balik lagi ke penjelasan saya. Jadi ada dua yang namanya gempa susulan, gempa susulan sebagai peluruhan atau gempa susulan yang men-trigger gempa yang lainnya. Kalau dia sebagai gempa peluruhan di lokasi itu, dia semakin meluruh, maka secara teori itu adalah pelepasan energinya itu sudah selesai, maka daerah itu sudah aman. Tetapi bisa juga dia men-trigger gempa lain lagi yang berada di dekatnya yang kita tidak memiliki pengetahuan yang bagus untuk mengetahui yang kedua ini. Jadi susulan yang men-trigger gempa yang lain. Menurut himat saya, untuk saat ini lebih baik, waspada itu sesuatu yang jauh lebih bagus. Tidak perlu panik, tetapi kita selalu waspada dan kita tahu posisi-posisi aman di rumah kita, tempat tinggal, bagaimana anak-anak kita ajari, lindungi kepala, keluar dari rumah secepatnya, kemudian masuk ke dalam kolong meja itu adalah teknis-teknis yang kita harus lakukan bersama. Kalau Pak Mudrik tadi mengenai gempa susulan yang Anda katakan, gempa peluruhan, gempa yang men-trigger, gempa terbaru lagi, ini bisa diketahui nggak sih Pak Mudrik dari situasi saat ini? Apakah terlalu dinikah? Oke, ini memerlukan suatu data yang canggih Pak, yang advance. Jadi kita memerlukan deploy seismogram yang rapat, kemudian kita memerlukan deploy GPS yang sangat rapat di wilayah Pulau Jawa untuk bisa memodelkan apakah dia akan men-trigger di sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Ini sesuatu yang sangat canggih dan untuk data kita di Jawa sendiri itu kedetilan, kerapatan datanya itu belum bisa untuk mencapai, menjawab pertanyaan yang Mas sampaikan tadi. Oke, ini kan gempa kurang lebih 5,6 aritudo dan itu mungkin di Jakarta juga terasa hanya sekitar 5 second lah seperti itu atau 1 menit seperti itu, namun dampaknya sangat besar sekali. Ini sebenarnya hambatan dari Indonesia, apakah untuk mengantisipasi gempa seperti negara-negara lain mungkin ada nggak hambatannya apa sih yang di alami Indonesia saat ini sejauh ini terkait untuk mengantisipasi adanya gempa? Hambatan ya, apa ya, data yang sangat rapat itu memerlukan pembiayaan yang serius, yang besar itu. Kemudian kita memerlukan data semacam yang background ini adalah data lidar, tidak setiap tempat punya dan ini memerlukan biaya yang mahal sekali dan tidak semua tempat pun juga memiliki data set lidar semacam ini. Jadi itu permasalahan-permasalahan yang jelas bahwa untuk mengetahui suatu potensi gempa sesat aktif yang baik, maka kita perlu investasi yang besar juga untuk infrastruktur penelitian dan juga analisis yang serius juga, yang memerlukan dana dan manpower juga yang serius dari kita semua. Oke, Pak Mudrik mungkin kita tonton sebentar Pak Mudrik karena kita kembalikan di segmen selanjutnya, Pemirsa, dan tetaplah bersama kami di Break News. Kami akan sedih kembali untuk Anda, Pemirsa. Terima kasih.